Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang Open ENS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk anggotanya sendiri yaitu yang pertama ada saya Anisya Rizky Ramadhan Saya Anisya Rizky Ramadhan Saya Nisa Aptapelia Saya Triwidianti Saya Farazade Elzina Di sini kami akan membahas tentang Open ENR jadi selamat menikmati Pengertian Open EMR Open EMR adalah salah satu sistem informasi bebas atau open source yaitu mengenai catatan kesehatan elektronik dan praktek aplikasi manajemen medis yang dapat berjalan di Windows, Linux, Mac OS, X dan platform lainnya Open EMR tunduk pada upaya-upaya internasionalisasi dan lokalisasi dalam beberapa bahasa dan ada dukungan gratis yang tersedia di berbagai forum seluruh dunia pada saat penulisan dukungan komersial yang ditawarkan oleh lebih dari 30 vendor di lebih dari 10 negara Sejarah Open EMR Open EMR pada awalnya dikembangkan oleh Sinitec dan versi 1.0 dirilis pada bulan Juni 2001 sebagai MP Pro atau Medical Practice Professional Sebagian besar kode kemudian dikerjakan ulang untuk memenuhi asuransi kesehatan portabilitas dan akutabilitas ACT atau HIPA dan untuk meningkatkan keamanan dan produk dikenalkan kembali sebagai versi Open EMR 1.3 Setahun kemudian pada bulan Juli 2001 Pada awal Agustus 2002 Open EMR dirilis ke publik di bawah GNU General Public License yakni menjadi proyek gratis dan open source dan telah didaftarkan pada Search for Age Proyek ini berkembang melalui versi 2.0 dan badan Pennington atau Penframe mengambil alih sebagai pemelihara utama pada tahun 2003 Selanjutnya ada pengembangan Open EMR Pejabat repository kode Open EMR bermigrasi dari CVS ke Git pada tanggal 20 Oktober 2010 Pada awal 2017 repository kode utama proyek adalah Gitbook dan ada juga repository kode cermin resmi di Search for Age Google Code, Gitorius, Bitbucket, Assembla, CodePleg, dan repo.org.cz Open EMR memiliki komunitas pengembangan open source yang hidup dengan lebih dari 98 pengembangan telah berkontribusi terhadap proyek Ada 205 pengembang dengan pribadi repository Kode Open EMR di GitHub Buka GitHub sebelumnya, oh loh Mengatakan Open EMR memiliki tim yang relatif besar di atas 10% dari semua tim proyek Open Hub Selanjutnya teknologi Open EMR yang akan dijelaskan oleh teman saya Teknologi penunjang EMR merupakan strategi keberhasilan implementasi EMR yaitu Satu, teknologi dan kualitas data yaitu teknologi dan database serta manajemen basis data aplikasi Dua, pelayanan rawat jalan Tiga, pelayanan rawat inap Empat, pelayanan diagnostik Lima, lain-lain Yaitu register, statistik, kesehatan, riset dan epidemiologi, dan lain-lain Enam, tipe data perangkat keras dan perangkat lunak Tujuh, tipe data Liputi tulisan, angka, selara, image atau film, video, gambar, tanda Yang berupa EEG dan ECT Delapan, perangkat keras atau hardware Periperal equipment atau CD-ROM Ada input device, workstation dan PC Output device-nya yaitu printer dan modem Sembilan perangkat lunak atau software Liputi programming language dan database Sepuluh dan lain-lain Hasil survei cap gemini Seperti dijelaskan pada jurnal American Health Information Management Association Atau AHIMA Januari 2005 Bahwa 90% pimpinan dari sarana pelayanan kesehatan Merencanakan untuk menerapkan EMR Dan 6 bulan yang akan datang Lebih dari 50% responden mengatakan Sudah melakukan diskusi internal Atau rapat yang membahas tentang penerapan EMR Serta para pimpinan tersebut Telah mengembangkan analisis keuangan Terhadap dampak penerapan EMR Pada survey tersebut Juga diperoleh informasi bahwa Lebih dari 70% responden setuju Bahwa penerapan EMR akan memberikan Keuntungan finansial Model atau investasi Awal merupakan barier utama Dalam penerapan EMR Kendala-kendala lain Dalam penerapan EMR Yaitu Satu Sikian Resisten Dua Lug Of teknologi standar Tiga Staff workload Beberapa responden juga menyatakan Bahwa budaya pelayanan kesehatan Masa kini merupakan barier Pada EMR Next Berdasarkan survey ini Ini juga dijelaskan bahwa Perbedaan luas Adopsi EMR Memerlukan perubahan Perubahan untuk utama relaku Aliran kerja atau workflows Hubungan antara organisasi kesehatan Para pimpinan menyarankan kepada pemerintah Untuk Satu Pengembangan standar teknologi Dua Penyediaan subsidi keuangan Untuk mendorong penerapan EMR Tiga Menjalankan tugas Empat Mengedukasi para duktat Dan masyarakat Tentang keuntungan EMR Lima Menerapkan departemen pusat Untuk menyediakan pandangan secara nasional Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Selanjutnya akan dibacakan Nisa Aptapelia Untuk karakteristik open EMR Karakteristik open EMR A. Akses dapat dilihat dari berbagai tempat B. Tampilan data dapat dilihat dari berbagai pendekatan C. Data entry lebih terstruktur Dapat bersifat multimedia D. Dilengkapi dengan sistem pendukung E. Mempermudah dalam analisa data F. Mendukung pertukaran data secara elektronik Dan pemanfaatan data secara bersama-sama Selanjutnya akan dijelaskan oleh Triwi Dianti Tentangan implementasi open EMR Yang pertama Berkurangnya sentuhan perawat pada pasien Karena lebih berfokus pada komputer dibandingkan pasien Yang kedua adalah perubahan sistem EMR Yang membuat kebingungan Bagi perawat dalam menggunakannya Sehingga akhirnya memakan waktu lebih lama Hal tersebut biasanya terjadi pada awal implementasi EMR Yaitu gangguan yang terjadi pada sistem komputer Kesulitan mengorganisasikan informasi Pada tampilan layar komputer Dan adanya kesulitan dalam memformat laporan Lalu yang ketiga ada Pengisian data pada EMR yang kurang lengkap Atau data diisi tidak akurat Maka data tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sumber informasi Dan berpotensi terkenal permasalahan etik dan legalitas Lalu yang keempat EMR tidak berpengaruh terhadap menurunnya Angka kejadian keselamatan pasien Tetapi secara bermakna Penggunaan EMR menunjukkan angka kematian sebesar 34% Dan angka retmisi pasien sebesar 39% Yang kelima Dokumentasi elektronik dapat menurunkan proses berpikir kritik Bagi perawat dalam menyelesaikan permasalahan pasien Hal tersebut dimungkinkan karena Adanya software yang sudah tersedia di komputer Sehingga perawat tidak banyak merasa Proses berpikir kritis Yang keenam Adanya risiko terkait dengan isu etik dan aspek legal Dalam penggunaan dokumentasi elektronik Dan kesehatan pasien Terutama berkaitan dengan aspek rahasiaan Dan hak terbagi pasien saat bertugas Saat petugas kesehatan di suatu rumah sakit Mengusulkan data tersebut ke tim kesehatan lainnya Di luar rumah sakit Untuk perbaikan layanan bagi pasien Yang ketujuh Pentingnya menyediakan training yang cukup Untuk menggunakan dan mengimplementasikan Open EMR Tujuan yang diharapkan Dari Open EMR adalah Meningkatkan selamatan dan kualitas layanan Maka sebelum implementasi perawat Tidak hanya diajarkan saja Tetapi perlu dilatih Sehingga perawat mampu menggunakan EMR Dalam aktivitas rutin sehari-hari Yang kedelapan Permasalahan komunikasi dan kontinuitas Dalam layanan pasien Dan mendukung keselamatan pasien Serta meningkatkan kualitas layanan Terhadap pasien Untuk standar EMR Akan dibacakan oleh teman saya Standar EMR Untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan kebijakan standar Mempunyai Tiga standar Yaitu Satu Mengurangi biaya pengembangan Dua Meningkatkan keterpaduan data Tiga Memfasilitasi pengumpulan data agregat yang bermakta Selanjutnya Bajakan oleh teman saya Keamanan dan kontrol akses Open EMR Keamanan data pada rekamedis elektronik Dalam pasal 13 ayat 1 Huruf B Permintas 269 tahun 2008 Tentang pemanfaatan rekamedis Sebagai alat bukti hukum Dalam proses penegakan hukum Disiplin kedokteran dan kedokteran gigi Dan penegakan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi Karena rekamedis merupakan dokumen hukum Maka keamanan berkas sangatlah penting Untuk menjaga keautentikan data Baik rekam kesehatan kertas Maupun rekam kesehatan elektronik atau RKE RKE juga merupakan alat bukti hukum yang sah Hal tersebut juga ditunjang dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau ITE Pada pasal 5 dan 6 Pasal 5 ayat 1 Berbunyi informasi elektronik Atau dokumen elektronik Atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah Yang kedua Informasi elektronik Atau dokumen elektronik Atau hasil cetaknya Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Merupakan perluasan dari alat bukti yang sah Suai dengan hukum acara Yang berlaku di Indonesia Yang ketiga Informasi elektronik Atau dokumen elektronik Dinyatakan sah Apabila menggunakan sistem elektronik Yang sesuai dengan ketentuan Yang diatur dalam Undang-Undang ini Pasal 6 ayat 1 Berbunyi Dalam hal terdapat ketentuan lain Selain yang diatur dalam pasal 5 Ayat 4 Yang mensyaratkan bahwa Baswa informasi harus berbentuk tertulis atau asli Informasi elektronik Atau dokumen elektronik Dianggap sah Sepanjang informasi yang tercantum Di dalamnya dapat diakses Ditampilkan Dijamin keutuhannya Dan dapat dipertanggungjawabkan Sehingga menerangkan suatu keadaan Privasi atau confidentiality Hal utama dari aspek privasi atau confidentiality adalah Bagaimana untuk menjaga informasi Dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak Untuk mengakses informasi tersebut Data rekamendis yang berisi riwayat Kesehatan pasien bersifat rahasia Harus dapat dijaga kerahasiaannya Karena informasi tersebut merupakan milik pasien Sedangkan dokumennya merupakan milik dokter Dokter gigi atau sarana pelayanan kesehatan Seperti yang tertuang dalam pasal 47 UU Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004 Integrity Integrity berkaitan mengenai perubahan informasi Seperti yang tertuang dalam Permenkes 269 tahun 2009 Pasal 5 ayat 6 Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Hanya dapat dilakukan dengan cara pencoretan Tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan Dan dibubui para dokter, dokter gigi Atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan Pencoretan tentu saja tidak bisa dilakukan Dalam rekam kesehatan elektronik Oleh karena itu diperlukan pengamanan Atau proteksi yang lebih Yaitu tidak begitu saja menghapus data Yang tersimpan dalam rekam kesehatan elektronik tersebut Dan segala perubahannya dapat diketahui Selanjutnya akan dibacakan oleh Triwi Dianti Terima kasih Terima kasih Presentasi selanjutnya Authentication Authentication berhubungan dengan akses terhadap informasi Dalam rekam medis tidak semua tenaga kesehatan dapat memasukkan data Atau melakukan perubahan data setiap tenaga kesehatan mempunyai kapasitasnya masing-masing Oleh karena itu perlu adanya pembatasan akses Setiap perubahan Masing Setiap Perubahan harus ada pertanggung jawaban Pada pasal 46 undang-undang praktik kedokteran nomor 29 tahun 2004 menyebutkan bahwa Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan Dan pada pasal yang sama ayat 3 menyebutkan apabila dalam pencatatan rekam medis Menggunakan teknologi informasi elektronik Kewajiban membubuhi tanda tangan dapat diganti dengan menggunakan nomor identitas pribadi atau PIN Pada rekam kesehatan elektronik juga wajib diberi tanda tangan untuk pertanggung jawaban Hal tersebut diatur Dalam pasal 11 undang-undang ITE Yaitu Akan dibacakan oleh Triwi Dianti Next Ayo Kak baca Authentication Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut Satu, data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan Dua, data pembuatan tanda tangan elektronik pada proses penanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan Tiga, segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penanda tanganan dapat diketahui Empat, segala perubahan terhadap informasi elektronik yang berkaitan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penanda tanganan dapat diketahui Lima, terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya Enam, terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik terkait Selanjutnya akan dibacakan oleh Triwi Dianti Terima kasih Availability atau ketersediaan adalah aspek yang menekan pada ketersediaan informasi ketika dihubungkan oleh pihak-pihak yang terkait Sebagai alat komunikasi, rekam medis harus selalu tersedia secara cepat dan dapat menampilkan kembali data yang telah tersimpan sebelumnya Untuk rekam kesehatan elektronik juga harus mempunyai sifat ketersediaan Hal tersebut diatur dalam HU ITE Pasal 16 yaitu Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut Dan syaratan sebut akan dibacakan oleh teman saya Yang pertama dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan Yang kedua dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut Yang ketiga dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut Yang keempat dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa informasi atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut Yang kelima memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggung jawaban prosedur atau petunjuk Dalam dunia kedokteran terdapat dua aspek yang harus diperhatikan, akan dijelaskan teman saya Yang pertama, akses kontrol Akses kontrol adalah aspek yang menekankan pada cara akses terhadap informasi Akses kontrol dapat menurut siapa-siapa saja yang berhak untuk mengakses informasi atau siapa saja yang tidak berhak untuk mengakses informasi Yang kedua ada non-repudiation Adalah aspek ini terhadap kaitannya dengan suatu transaksi atau perubahan informasi Aspek ini mencegah agar seseorang tidak dapat menyangka setelah melakukan transaksi atau perubahan terhadap suatu informasi Selanjutnya kita akan melihat videonya Selanjutnya kita akan menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Selamat menerima kasih telah menerima kasih telah menerima ulasBox Setelah melihat penuh It means masih estyal memanjakan dan menggunakan sistem sistem yang hanya lebih y partial Uhan memilih l extensive peng wrapper yang berharian Sejak bagian saat ini Selanjutnya kita Infinity Anger , you akan menerima Installa mengatur key untuk lain peng producing植戟 And if you follow this link, you can see online demo version just to play with. First of all, just for demonstration, we can login as administrator. Login is admin. And password is PASS. As you can see, there is a very rich feature interface, but very easy to use. First of all, we can switch down a mode of our calendar to the week. And we can study this, we can play with this option, all of this. First of all, we can learn how to manage facilities. In other words, it's a clinics or an ambulatory you have. Now, navigate to the administration main menu, and use this option, facilities. And you can see a list of existed facilities, and you can create your own one, like this. We can fill all of these fields, but primary necessary one. We can fill the name of our clinic, just for example, clinic one, and must have option, and color of the label. And we can fill another field, but just create save, just for demonstration. As a result, we can see our clinic appeared here. So, next move, we can create a new user, and we can create a new one, with an administrator administration, users, and we can see a list of existing one, and we can create another one, and fill required fields, for example, user name as a login, user one, user first name, and user last name. Just for demonstration, user last name, and password for this login, for example, one, two, three, four, five, it doesn't matter. And verify, and verify, and current user password, with administration rights. It was pass, and give this user, with this login, and administrator rights. And click save. After that, after that, after that, we can log out as administrator, and log in as new created user. Log out as current administrator, log out as current administrator, and log in as a user, new created one, user one, password one, two, three, four, five, like this, and click enter to log. We can switch our calendar to the week mode, like this, another step, we can learn how to manage the patient records, search it, and create a new one, navigate the same path to the administration, navigation, navigate to the patients, patients, and we can see existing patients, we can create new one as well. And in the case, we have huge amount of patients, we have divided all of that for the few sublists, and we can search by name or last name, like this, and search something. Or we can create new one, add another one, add another one, and we can fill required fields, for example, Mr. Patient, for example, Mr. Patient, patient one. Without mid name, last name is patient one, two, we can specify a sex for a male, for example, male, and another required field is a date of born, just for example. 1990, January 1st, just for example, we can add another option, using checkbox to, these checkboxes to appear, and, or just left basic parameters, and create our new patient, And confirm our creation, our movement, and prove it for the web request. So, as you can see, patient, patient, or record appeared, we can specify some, uh, photo cards, some, body parameters, and so on. And we can add many options to this record. Next move, we can learn how to work with appointments, and the calendar with appointments. We can add new appointments, right here, as you remember, patient, patients. We can navigate to a whole list of our patients existed, and we can find it here, or just click on existed frame one. It's our current patient, it's our current patient, new created, and we can add appointment right here, add new one. And we can see a form, with some fields required. And, for example, we can choose from the drop-down menu, the category of visit, for example, office visit. We can specify a date, calendar, date of the calendar, and we can specify a time. Just for example, specify some hours, and duration of our visit, for example, half of hour. We can select clinics from existed, and make a title. Just, for example, my visit. It's just for example. We can specify some options, some extra options, repeat, repeat for some specific days of week, and so on. We can just click save. And validate our request for web system, and we can see this appointment in our calendar. We can navigate to the calendar. We can navigate to the calendar, attach to this patient, or just click here. To edit. Console. Navigate to the calendar, and we can see. Or we can navigate to the general calendar. And we can see some appointment. As you can see, we exceed working time. We can go back to our patient, and switch to the, for example, 5 PM, and for the next day. Like this. And click save. And click OK. And call this patient, and navigate to the calendar. And call this patient, and navigate to the calendar. And switch to the week mode. As you can see, this appointment is appeared. We can click here, and manage it according to the patient attached to. So, next move, we can learn how to work with encounters, with the visits of our patient. We can select our existing patient, navigate to the patient, patients, find it by name, or or just click for record, and navigate to the patient, visits, and greater visit. Select a category, for example, official office visit, or established, or something else. For example, office visit, we can select another option. We can just specify, and data. We can choose facility, and some description. And use another option. For example, add issue, and so on. And click save. And we can see it. And we can manage it as easy. For example, patient, patients. Select appropriative patient. And show and visits. For example, current or history. For example, show current visit. We can delete it as easy. And next move. We can learn how to work with advanced patient information, like immunization, meditation, allergies, and so on. We can navigate to the our patient record. And right here, we can specify advanced additional options. For example, allergies. We can attach some information about this. Add new one, and specify the type of allergy. For example, allergy for codeine, and so on. And click save. And as you can see, an alarm, red corner record, will be popped out when we click on our patient. As you can see, codeine allergies, and so on. We can edit advanced information as well. So, that's all. As you can see, OpenEMR is a very useful system, open source. And you can use it in your daily practice, royalty free. Thank you for your attention. See you next time. Okay, thank you for your attention. The next time, it's time to be explained. And I will see you. The next time, I will see you. I will see you. The next time, I will see you. Terima kasih.